Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sobat beriman dalam keadaan sehat wa afiat tidak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan dan hidayah Allah SWT Siapa yang tidak tahu negara Amerika? Negara nomor satu di dunia yang terkenal karena menjual mimpi-mimpi lewat film-film Hollywoodnya yang terkenal Negara ateis yang didominasi oleh kaum yang mengedepankan logika dan mengandalkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sains ini memang terlalu logis Saking logisnya sampai agama dianggap hanya sebagai buku bacaan bukan dimuliakan sebagai jalan hidup dan petunjuk yang diwahyukan oleh Tuhan Hal ini memang bukan tanpa alasan karena melihat dari secara agama-agama di seluruh dunia yang banyak meninggalkan sejarah kelam dan sadis hingga agama dianggap sebagai produk pemikiran dari zaman kegelapan hingga puncaknya tanpa rasa khawatir Amerika sampai membuat patung-patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam Suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan kekhawatiran bahwa manusia akan mulai menyembah Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam daripada menyembah Allah SWT Bahkan patung-patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam ditempatkan di gedung-gedung layanan publik di Amerika Hal ini tentu saja membuat jutaan umat Islam di Amerika heboh dan geram hingga akhirnya 16 organisasi Islam terkemuka di Amerika membuat petisi meminta Mahkamah Agung Amerika untuk menghapus patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam dari tiga titik di gedung layanan publik di seluruh Amerika di antaranya patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam di Museum Brooklyn di kota Brooklyn yang kedua patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam di gedung pengadilan Banding Manhattan di kota New York dan yang ketiga patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam di gedung Mahkamah Agung di kota Washington DC Amerika Salam Almarayati, Direktur Dewan Urusan Masyarakat Muslim yang berbasis di kota Los Angeles mengatakan umat Islam sensitif terhadap gambar Nabi apapun sebagai bentuk komitmen terhadap Tauhid yang ketat Nihat Wahad, Direktur Dewan Hubungan Islam Amerika yang berbasis di Washington DC mengatakan patung-patung tersebut harus diubah tidak diperbolehkan menggambarkan Nabi memang fakta yang terjadi Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam di Amerika digambarkan dengan patung-patung dekoratif yang sedang memegang Al-Quran di satu tangan dan sebilah pedang di tangan lainnya patung-patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam ini memicu protes hingga 5 juta muslim di Amerika yang berakhir dengan pernyataan keprihatinan yang diajukan ke pengadilan pernyataan tersebut mencatat larangan dalam Islam untuk menggambarkan Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi lainnya dan juga kekhawatiran umat Islam bahwa pedang yang disematkan menambah stereotip lama tentang Islam sebagai agama yang tidak memiliki toleransi dan penuh dengan kekerasan serta bisa saja melanggengkan kesalahpahaman yang akan menambah dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat di Amerika Maher Hathout Presiden Dewan Antara Agama California mengatakan bahwa penggambaran utusan Tuhan yang bermaksud baik dengan pedang di tangannya tanpa disadari dapat menyiratkan stereotip Islam sebagai agama yang mengandung kekerasan para pemimpin muslim berpengaruh di Amerika telah mengadakan pertemuan dan beberapa percakapan dengan pejabat yang menghasilkan beberapa keputusan namun sayangnya hanya satu patung yang disetujui untuk dihapus yaitu patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam yang berdiri di atap gedung pengadilan banding Manhattan di kota New York sedangkan patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam di musim Brooklyn diberi keterangan sebagai genius Islam dan patung Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasallam di gedung Mahkamah Agung Washington DC hanya menghapus keterangan yang menjelaskan bahwa patung tersebut sebagai Muhammad pendiri Islam dan diganti sebagai Nabi Islam menurut artikel Washington Post Dewan Hubungan Amerika Islam dan komunitas muslim lainnya menulis kepada pengadilan dan mendesak agar wajah patung tersebut dihapus tapi ketua Mahkamah Agung saat itu William Rehnquist menolak dan menyatakan bahwa melanggar hukum jika menghilangkan atau dengan cara apapun merusak arsitektur di gedung Mahkamah Agung William Rehnquist juga mengutip undang-undang yang berlaku di Amerika yang disahkan sejak tahun 1949 yang menyatakan bahwa melanggar hukum untuk menginjak atau memanjat memindahkan atau dengan cara apapun merusak patung tempat duduk, dinding, air mancur atau bangunan atau fitur arsitektur lainnya atau pohon apapun semak tanaman atau rumput di gedung atau pekarangan Mahkamah Agung Musa Kutub dari Pusat Informasi Islam Amerika di Ilyonis mengatakan bahwa tidak ada satupun gambar Nabi yang ditemukan di masjid-masjid atau lembaga Islam dimanapun di seluruh dunia karena takut orang-orang akan tergoda untuk berdoa kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam daripada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengadilan secara resmi menolak untuk memberikan komentar tentang tuntutan ini Ketua Mahkamah Agung William Rengkuis mengatakan bahwa penggambaran Nabi Muhammad dimaksudkan untuk mengakui dia di antara banyak pembuat hukum-hukum lainnya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum dunia bukan sebagai bentuk penyembahan berhala Rengkuis juga menolak keberatan umat Islam terhadap pedang di tangan Nabi Muhammad dengan menyatakan bahwa penggambaran itu bukan stereotip muslim sebagai penakluk yang tidak toleran melainkan sebagai simbol penegakan hukum yang digambarkan patung Nabi Muhammad memegang sisi tajam pedang bukan di gagangnya itu adalah simbol bahwa Nabi Muhammad menegakan hukum tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk dirinya sendiri Rengkuis menyatakan bahwa pedang digunakan di seluruh arsitektur di dunia sebagai simbol keadilan ungkap Rengkuis menjelaskan bahwa hampir semua pedang muncul di dekorasi ruang sidang pihak pengadilan juga mengatakan bahwa patung tersebut adalah upaya dengan maksud yang baik untuk menghormati Muhammad dan tidak ada kemiripan dengan Nabi Muhammad kontroversi tersebut secara umum akhirnya meredah setelah fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh Taha Jabir Al-Alwani seorang ulama Islam berpengaruh yang menyimpulkan bahwa apa yang saya lihat di Mahkamah Agung patut mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih dari umat Islam Amerika Ini adalah sikap positif terhadap Islam yang dilakukan oleh para arsitek dan pengambil keputusan arsitektur lainnya di pengadilan tertinggi di Amerika Insya Allah, hal ini akan membantu memperbaiki beberapa kesalahpahaman informasi yang melingkupi Islam dan umat Islam di negara ini Dalam budaya Amerika yang warisan sastranya penuh dengan gambaran-gambaran menghina Nabi Muhammad S.A.W. sangat melagakan bahwa mereka yang berada di pengadilan Amerika mampu menampilkan citra Nabi Muhammad S.A.W. sebagai salah satu dari para pemberi hukum terbesar dalam sejarah umat manusia Nihat Awad, Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Amerika Islam pun menganggap masalah ini sudah selesai Meskipun tuntutan umat Islam Amerika tidak dipenuhi sepenuhnya Nihat Awad memuji Hakim Agung yang telah menyetujui untuk merubah identifikasi Muhammad sebagai pendiri Islam tapi sebagai seorang Nabi Kami mengapresiasi upaya Mahkamah Agung yang mengakui kontribusi Nabi Muhammad S.A.W. sebagai pemberi hukum dalam sejarah dunia dan bagi kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya memuliakan Nabi Muhammad S.A.W. dengan cara yang diajarkan oleh Sang Nabi sendiri yaitu dengan cara mengamalkan perintah Allah S.A.W. dan mengamalkan perintah Rasulullah S.A.W. yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah S.A.W. berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 Hai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan taatilah perintah Rasulnya dan nuli lamri di antara kamu Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya Allah S.A.W. juga berfirman dalam Arquan Surat Ajasia ayat 18 Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu peraturan dari urusan agama Maka ikutilah peraturan itu dan janganlah kamu ikuti hawan afsu orang-orang yang tidak mengetahui Rasulullah S.A.W. bersabda dalam sebuah hadis sohi yang direwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Hakim Sesungguhnya telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya yaitu Al-Quran dan Sunnahku Jadi cara yang tepat untuk mencintai dan menghormati Rasulullah S.A.W. yang benar adalah Dengan mentaati perintah-perintah Allah S.A.W. dan mentaati perintah-perintah Rasulullah S.A.W. Waulahu alam bisahab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!